oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini kita akan lakukan sangrai biji kopi lagi guys kali ini kita mau coba pakai pre-heating ya kita mau panaskan dulu sampai 100 derajat celsius ya nanti baru kita masukkan biji kopinya guys ya kita biji kopinya mau pakai apa ya kayaknya pakai berhasil kali ini guys giliran ini kita pakai semua ini guys ya Brazil ya Oke langsung saja guys kita hidupin dulu ya Coba eh putar dulu ya udah putar ya saya ya Hai agak sudah tinggal kita buka kerennya kita buka kerennya guys Aduh udah bisa guys ke dikit ya terus kita hidupin guys tuh udah hidup guys kurang besar ya Nah itu hidup ya sudah hidup kita agak kecilkan terus kita putar ya kita tunggu sampai temperaturnya mencapai 100 ya ini baru 29 derajat celsius guys ya kita tunggu sampai 100 nanti dia kedap-kedip ya terus timer kita hidupkan juga ya timer udah mulai berhitung oke guys kita tunggu dulu guys sampai 100 derajat celsius ya baru kita masukkan kopinya guys ya oke guys sudah bunyi bip ya sudah mencapai 100 derajat guys kita eh langsung tembakan timbang dulu ya kita ubah dulu ya kita ubah dulu berarti sampai kayaknya 180 terakhir ya 180 nah 170 aja ya nanti baru kita hidupin exhaust ya kalau sudah copy masuk ya oke kita timbang dulu guys terus kita buka panas guys berapa ini guys berapa ini guys ini tuh kurang rapat ya 361 gram ya 361 gram ya 361 gram guys kita mau masukkan ya kita off kan dulu ininya putarnya nah gitu ya terus kita buka panas gunung aja panas ya rindangan panas guys bentar ya ambil sarung tangan dulu oke Wah sudah lebih banyak di tadi berapa gara- dated pre heating nya ya setelah kita kuang clerranya semuanya guys jadi berapa 361 gram ini yah tuh dan rangku ST librat-k existential kopi ala-ala ya oke sudah tertuang semua 354 ya oke berarti kita buka dulu ini guys udah tercapai juga 170 ini kita kurangi dulu guys ini apa namanya panasnya oke nah kita buka guys ini masih panas guys nah baru kita masukkan guys nah kita tutup lagi aduh panas guys nah baru kita putar lagi ya tuh panasnya udah 105 ya turun lagi ya kita putar lagi mulai roasting kita matikan dulu exhaust ya oke kita tunggu dulu guys ya sampai 170 sampai 170 nanti kita baru hidupkan lagi exhaustnya guys oke oke guys kita lihat progressnya guys temperatur sudah 152 ya waktu sudah 17 menit guys semenjak awal dihidupin ya panasnya ya kita lihat guys sudah berceceran ya kulit gigi kopinya ya kita lihat sampling belum guys ya masih light ini guys ya terhitungnya ya oke coba kita lihat lagi tuh masih light ya warnanya ya kita perbedaannya dari warna guys ya masih terhitungnya light ini guys oke kita diamkan lagi dulu ya ini temperatur masih 160 ya bentar lagi kita hidupkan exhaustnya ya kalau sudah mencapai 170 waktu sudah 17 menit ya hampir 18 menit guys ya temperatur 162 ya bentar lagi ya oke oke guys alarm sudah berbunyi ya sudah mencapai 170 derajat celsius ya temperaturnya ya coba kita lihat lagi guys samplingnya guys oh kayaknya sudah medium ya sudah mencapai medium kayaknya guys kita ini cukupkan dulu guys ya kita berarti hidupkan dulu exhaustnya ya terus sudah 20 menit ya exhaust sudah hidup sudah keluar ya terus kita matikan kompornya guys kompornya kita matikan ya nah kompor sudah mati guys supaya biar sisa-sisa panasnya guys yang memanaskan ya kayaknya ini sudah cukup guys sudah medium lah ya kita jangan terlalu gosong lah guys supaya masih kita rasa yang apa namanya flavor-flavornya masih banyak ya soalnya kalau makin dark itu ya makin terasa pahitnya guys ya tapi cocok untuk espresso makanya yang medium to dark untuk espresso guys kalau kita lihat lagi nah ini kita pas banget ini guys medium ya tinggal kita tunggu beberapa saat guys mungkin sampai menit 25 ya atau 2324 ya baru kita keluarin guys gigi kopinya guys ini supaya panas yang tersisa masih bisa manaskan ya supaya efisien guys ya ini suhu masih 124 ya padahal kompor udah mati guys jadi emang sama energi panasnya ya oke guys kita biarin dulu guys sejenak ya oke guys sudah dibawa 100 ya temperaturnya ya kita coba sekian dulu guys kita keluarkan gigi kopinya ya oke mana itu seroknya guys seroknya ya kita keluarin lihat ini nah kita pasangnya yang pas guys ya pasangnya yang pas supaya tidak berkeceram guys oke kita buka dulu ya tutupnya ya covernya ya nah covernya terus kita buka dia guys ush panas guys awas ya hmm kita baru keluarin ya pelan-pelan ya ringnya gak bisa gak bisa diatur kecepatan putarannya ya udah keluar dalam masih banas ya masih kelontang-kelontang masih ada ya beberapa butir sisinya ada juga yang nyangkut-nyangkut guys mungkin ya sebenarnya di dalamnya agak kurang rapi aja ya membuat apa sirip-siripnya jadi ada yang nyangkut-nyangkut guys kadang biji kopi guys oke harap malum aja guys ya kita akan pakai alat frosting buatan dalam negeri manual ala-ala guys ya tapi yang penting hasilnya itu guys ya udah ini nah udah tidak kelontang-kelontang kita bisa hentikan putarannya ya cuman ini ngeluarinnya agak susah ya masih ada yang berceceran nanti guys tidak apa-apa lah ya apalagi ini harus kesangkut sama intunya ya apa namanya pemantik apinya ya masih banyak pencacaran jatuh di dalam ya ya kita intinya dulu guys tuh ya mantap ya tapi kok ada yang gosong banget ini guys mungkin karena preheating ya dia langsung gosong ya tapi bawahnya aja yang gosong ya atasnya enggak ya apalagi kita nanti ujinya dicita rasanya ya kita lihat ya opi kita ambilin dulu semua guys yang di dalam itu guys ya oke guys langkah selanjutnya ya kita apa namanya ini proses memisahkan dengan ini ya apa kulit biji kopinya ini ya ini bisa jadi pupuk tanaman guys ya kita jadikan pupuk tanaman guys ya kita pisahkan guys dengan cara tradisional atau dia terbang sendiri ya awas berhamburan kemana-mana ya oke guys kita proses seperti ini dulu ya sampai sebisa mungkin ininya terpisah ya hilang ya atau kulit biji kopinya nah ini biji kopinya ada yang gosong ini guys ya tapi di satu sisi aja ya gosong tapi di sisi satunya bagus ini guys warnanya guys ya kita coba lihat nanti rasanya seperti apa guys mungkin karena pakai pre-heating dia di apa namanya di tuang tidak langsung diputar guys tadi guys ya dituang tidak langsung diputar jadinya gosong ya guys ada yang gosong oke guys kita lanjut dulu ya terus sampai bersih dari kulit biji kopinya oke guys kayaknya udah lumayan bersih ya bersih dari kulit biji kopinya tuh udah lumayan bersih guys ya sudah lumayan bersih dari kulit biji kopinya tapi masih ada sisa yang nyangkut nyangkut dikit ya ini tapi secara umum sudah bersih ya tinggal kita timbang dan kita masukkan ke wadahnya guys oke guys mantap guys sekali lagi ya ini kan ada yang beberapa biji kopi yang gosong ya cuman tapi di di satu sisi aja ya ini gosong banget ini guys tapi satu sisi ya kayaknya karena kita tadi kan pre-heating terus ruang kopinya tidak langsung diputar ruang chamber nya langsung diputar guys oke oke guys tinggal kita timbang guys ya tadi kan 354 gram guys ini sekarang jadi berapa ya kita mau lihat guys tentunya ada penyusutan berat ya penyusutan berat guys sorry guys pakai tangan guys karena konsumsi sendiri ya tangannya bersih guys insya Allah ya konsumsi sendiri aja guys ya kita lihat berapa gram dia sekarang guys ya secara berat dia menyusut tapi secara volume dia mengembang secara volume ukuran biji kopinya dia makin melar guys karena akan di roasting ya tapi secara berat dia menyusut nah ini udah 100 pelan oke guys bisa dilihat ya sekarang beratnya jadi 297 ya 297 gram guys padahal sebelumnya kita sebelum roasting dia beratnya 354 gram ya dan wadahnya dia secara volume makin melar ya tadi kan pakai ini aja muat ya waktu jadi green bin ya waktu masih green bin sekarang udah setelah saya di roasting harus pakai wadah yang lebih besar guys ya tapi beratnya jadi tambah turun ya beratnya jadi 297 gram dari awalnya 354 guys oke guys langsung kita masukkan ke wadahnya ya kita pakai wadah yang kedap udara guys oke guys itulah dia tadi guys kita aktivitas kita melakukan sangrai biji kopi di rumah ya beji kopi apa tadi brazil ya beji kopi brazil guys brazil cerrado arabica natural process ya oke tinggal kita nanti coba guys ya kita coba ini kan pakai preheating medium to dark ya level nya kita coba buat nanti jadi espresso guys karena sehari hari kita kan espresso ya espresso base guys untuk kopi latte guys oke sekian dulu guys semoga bermanfaat guys sekedar sharing aja kegiatan hari hari guys melakukan kegiatan berhubungan dengan kopi dan minuman guys ya oke guys sekian dulu guys semoga bermanfaat ya salam surput semuanya goyang jempol